Hi, first time! Halo, jadi hari ini aku mau panen yang ada di belakang rumah Nah, jadi ini tuh selada yang liar Maksudnya liar kayak mana? Karena dulu kan pernah nanam selada tuh Terus sampe tua banget, berbunga, dan ngasilin biji Jadi ini dari biji yang jatoh-jatoh itu Makanya kurus-kurus Lanjut, aku mau panen strawberry Ini aku pulangnya telat banget karena udah pada busuk Jadi cuman dapet 3 biji Ini panen cabai Karena di batangnya itu udah full merah semua Karena di rumah udah gak keurus Yang diurusin cuman di kebun Nah, habis itu karena di belakang rumah ada bengkoang Yang udah lumayan lama Aku lupa sih kapan nanamnya Tapi daripada nanti ketuaan Terus gak manis Jadi aku langsung cabut Ternyata lumayan gede Ini satisfying banget Kalian bisa liat kan Kemarin aku nanam satu bedengan Tapi ini sisanya cuman 4 Kirain ini paling gede Ternyata hari kecil Lanjut lagi, disini aku ambil daun bawang secukupnya Dan kita susun di keranjang Oh iya, bengkoangnya tadi belum aku susun Karena harus dicuci dulu Tapi disini aku dibantuin sepupu aku Dan dia bilang biar dia aja nyuci bengkoangnya Sambil nunggu biar gak bosan Aku mau baca novel Yang judulnya Godaan Sang Pelakor Bagus banget novelnya Novel ini tentang Ronald Seorang suami yang sangat kaya raya Tapi tertarik dengan pembantu seksinya Dan kebetulan saat itu Dinda istri Ronald melahirkan anak kembar Apa yang akan Dinda lakukan Dengan hubungan suaminya dan pembantunya Penasaran sama kelanjutannya Novel Vizio Novel dan baca Godaan Sang Pelakor Secara gratis dan temukan jawabannya Dan masih banyak novel menarik lainnya di Vizio Novel Gratis tanpa iklan Selamat membaca Oke, bengkoangnya udah dicuci Waktunya kita susun lagi Dan ini hasil panen hari ini Besok panen apa lagi ya? Bye bye